Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 5C yang dirahmati Allah Alhamdulillah di pagi hari ini Kita bisa bertemu lagi Dalam belajar pendidikan agama Islam dan Budi Bekerti Bersama Pak Eko kita akan Melanjutkan pembelajaran tentang surat atin Dan pada pagi hari ini kita akan belajar Hukum bacaan yang ada di surat atin Sebelum kita lanjut Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu Semoga ilmu yang kita dapatkan Dapat membawa manfaat dan memberi berkah untuk semuanya Berdoa mulai A'udzubillahiminasyayudunirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Birahmatika ya arhamarrohim Anak-anakku yang dirahmati Allah Alhamdulillah kemarin kita sudah Mempelajari tentang Surat atin mulai dari menulis surat atin Dan artinya Membaca atau menghafalkan surat atin Kemudian asbabun nuzul Sebab-sebab diturunkannya surat atin Dan pada pagi hari ini kita akan berlanjut Tentang hukum bacaan Atau belajar ilmu tajwid Dari surat atin Atau di dalam surat atin Yang pertama kita awali dengan surat atin Ayat pertama Watini wazayitun Atin Itu ada alif lam Ya alif lam Kemudian bertemu dengan huruf-huruf samsiah Di antaranya tak Huruf-huruf samsiah itu jumlahnya ada 14 anak-anak Nah ini salah satunya tak Jadi al alif lam bertemu tak Maka disebut bacaan alif lam samsiah Atau ilgum samsiah Wazayitun Nah ini juga sama al ketemu dengan huruf za Jadi kalau ada al Setelahnya ada huruf yang diatasnya ada tajwid Nah itu dibaca alif lam samsiah Atau al samsiah Ayat yang kedua Waturi sinin tu Nah itu bacaan mat Apapun yang dibaca ketika Kalian membaca al-quran Ya Ketika kalian membaca panjang Maka disebut mat Kalau ini mat asli Disebut mat To-bi-i Tu-si Nah ini Ini ada Nin Ya ini mat Tapi matnya sudah berbeda Karena di akhir Kalimat Atau akhir ayat Itu disebut Mat parit lisukun Contohnya di ayat pertama Sama juga ada Watin Ti Itu juga sama Mat tobi-i Wazayitun Nah tun Ini mat arit lisukun Watu tu mat tobi-i Si mat tobi-i Nin mat arit lisukun Wahadhal baladil Wahadhal Alif lam Ketemu bak Itu Alif lam Komariyah Atau disebut Inimat arit lisukun Nah ini Kol-kolah Anak-anak Langkod Kolak Nah Langkod Kolak Ini Huruf kolak Kolak Ada lima Kof Tok Bak Jimdal Yang diwakofkan Jika adanya Di tengah Itu Kolak Kolak Sugro Kalau di Akhir Disebut Kolak Kolak Kubro Contohnya Di surat Al-Falak Kul A'u Tuh Biro Bil Falak Nah Ini Ini bacaan Kolak Kolak Kubro Tapi kalau di Surat atin Langkod Kolak Ini Kol-kolah Sugro Langkod Kolak Nal Insan Insan Nah ini Kolak Nal Al Al Nah ini Idhar Ya Idhar Komariyah Atau Alif lam Komariyah Wahad Wahad Dal Balad Nah ini Al Betemubah Ini Al Komariyah Lanjut Di ayat yang keempat Tadi ya Langkod Kolak Kolak Nal Insan In Nun Sukun Bertemu Sin Ini Ihfak Hakiki Ya Nana Ihfak Hakiki Kolak Nal Insan Sa Itu Matobi Nah Fi Ahsani Nah ini Yang nomor Lima Ini Ahsani Matobi Bertemu Dengan Hamzah Ini beda Kalimat Atau Tidak Dalam Satu Kalimat Itu Disebut Mat Jais Mun Fasil Pisah Mat Jais Mun Fasil Bacaan Kolkola Lagi Wim Itu Dibaca Mat Arit Lisukun Tum Ma Ini Gunah Tum Marodade Kolkola Ya Kolkola Apa Tadi Kalau Di Tengah Tengah Kolkola Suruh Tum Marodade Nahu As Falasa Filin As Falasa Sa Ini Panjang Matobi Filin Jadi Yang Dibaca Panjang Di Akhir Ayat Ini Mat Arit Lisukun Jadi Kalau Kalau Kita Mencari Mat Arit Lisukun Itu Nyari Di Akhir Kalimat Yang Panjang Akhir Ayat Yang Panjang Hal Hal Memsukun Bertemu Dengan Hamzah Ini Dibaca Idhar Syafawi Cara Membacanya Jelas Ini Idhar Syafawi Hurufnya ada 26 Jadi huruf Mem Sukun Jika bertemu dengan huruf 26 Selain mim dan bak itu dibaca Idhar Syafawi Falahum Anjurun Anjurun Ini dibaca Jadi kalau ada Non Sukun atau Tanwin Bertemu dengan huruf Dibaca Jelas Bacaannya Idhar Halqi Anjurun Ya Idhar Halqi Dan Yang kedelapan Al Hakimin Kita cek dulu Anjurun Mamnu Mamnu Nah ini Idhar Syafawi lagi Nun Mat Arit Lesukun Fama Yuk Fama Ma Ini juga dibaca Panjang Berarti Mat Ini juga Mat Arit Lesukun Alaysallahu Bi'ah Kamil Hakimin Alha Ini Idhar Ini Idhar Komariah Atau Aliflam Komariah Aliflam bertemu dengan huruf H Nah ini Nah ini yang dimaksud Di Mat Arit Lesukun adalah Min Panjang Mat Arit Lesukun Nah ini Insan Tadi Ikhva Tepatnya adalah Ikhva Hakiki Itu anak-anakku Untuk bacaan di Dalam surat hatin Semoga anak-anak bisa Memahami apa yang Pak Eko sampaikan Untuk pembelajaran kali ini Selanjutnya Setelah anak-anak menonton video ini Ini Penilaian harian Pak Eko sudah siapkan Anak-anak bisa Mengerjakan Jika sudah selesai Bisa konfirmasi Kepada Pak Eko Sekian pembelajaran Di pagi hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Kita baca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Herabila Alamin Suma Salam Wallahul Muafiq Ila Akwa Mitori Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh